Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman balik lagi di channel saya yons kreator di channel ini kali ini kita akan membahas seputar gerd dan ansieti ya teman teman oke sedikit cerita teman teman dulu saya terkena gerd itu di tahun 2017 dan di saat itu saya itu gak tau ini itu sebenarnya sakit apa karena dulu awal saya terkena itu tuh dada tiba tiba terasa panas dan saya tidak bisa bernafas teman teman lalu di malam itu juga saya dibawa ke rumah sakit terdekat dan tidak ada hasilnya dan saya harus diberi obat asam lambung ya teman teman karena saya benar benar tidak bisa nafas dioksigen pun tidak masuk dokternya bilang saya ini terkena asam lambung nah di saat saya terkena asam lambung itu saya memang dulunya itu tidak menerapkan pola hidup sehat ya teman teman karena saya itu dulu itu ya gaya hidupnya masih terlalu kurak-kurakan ya teman teman ngopi iya ngerokok iya begadang iya dan semuanya lah dan sudah dari tahun 2017 sampai tahun 2021 saya benar benar sembuh total teman teman nah untuk sembuh totalnya itu ya kita itu harus menerapkan pola hidup sehat ya teman teman jadi makan 3 jam sekali lapar gak lapar kita harus makan dan yang terpenting itu ya di pikiran teman teman jadi kalau pikiran kita sehat sensasi-sensasi yang kita rasakan pasti bakalan hilang jadi untuk kalian yang masih ada sensasi-sensasi di dalam tubuh jadi saya imbau supaya tidak panik ya teman teman karena kalau kita panik sensasi tersebut bukannya hilang mungkin malah akan bertambah seperti yang saya rasakan nah untuk sensasi-sensasi biasanya itu kan ada dada panas leher ganjal dan mata buram juga iya dan perut perih dan seperti terbakar juga lah rasanya itu gak enak pokoknya jadi untuk yang masih mengalami seperti itu ya teman teman yang pertama kita harus jaga pola makan ya teman teman supaya di kalau kita udah jaga pola makan itu kita lihat-lihat nih teman teman mana makanan yang bikin kita kumat dan gak yang bikin kita kumat nah untuk yang kedua jaga pola pikir teman teman dan untuk pola pikirnya itu kita harus benar-benar jaga karena kalau pikiran kita dibuat negatif dan menerka-nerka sakit apa ini sakit apa ya kok gak sembuh-sembuh nanti malah bakalan nambah parah sensasinya teman teman dan yang untuk ketiga pola hidup ya teman teman kalau untuk pola hidup ini kita kalau dulunya kita memang pernah apa ngerokok ngopi dan apalah gaya hidupnya benar-benar gak sehat sekarang lebih baik diubah aja teman teman ngopi sama merokok boleh cuman jangan berlebihan ya teman teman ya karena ya semua yang berlebihan itu tidak baik dan untuk untuk pola tidurnya ya teman teman kalian bisa tidur 8 jam sekali kalau saya pribadi tidur itu habis isya itu udah tidur teman teman nanti bangun jam 3 gitu jam 3 itu sholat hajud sholat hajud habis sholat hajud yaudah gak tidur lagi sampai sholat subuh sampai pagi nah kalau untuk makan itu juga jangan telat ya teman teman nanti kalau telat bisa dipastikan nanti sensasi bakalan muncul ya walaupun setiap hari ada sensasi dulu itu ya saya tetap berusaha lah teman teman ya dari yang gak bisa jalan jalan cuman berapa meter jalan capek banget ya harus kita terima karena ya gimana lagi kita harus tetap-tetap bersyukur walaupun kita itu sakit ya teman teman oke teman teman ya sedikit pengalaman saya ceritakan disini dulu nanti kita bakalan sambung di video berikutnya ya teman teman oke terima kasih sudah nonton semoga kalian semua lakas sembuh ya teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati